Intro Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Baca Serigala di Magasar Haji Al-Kadri Khairuddin ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasa Telantas Pol Restabes Magasar, Kompol Mamat Rahmat dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober 2024 hari ini. Al-Kadri dikenai Pasal 310 Ayat 4 dan 310 Ayat 3, Subsidar Pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya Ancaman hukuman yang diterapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan dendah hingga 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Yairi Nurjana merusia 35 tahun meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Kemudian puteranya Emma Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat kejadian Meskipun ditetapkan sebagai tersangka Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic sidenalysis atau TAA menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV Merakland Cruiser dengan kecepatan tinggi melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh tersangka melaju dengan kecepatan sekitar 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam Diduga, sebelum kecelakaan terjadi Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui sopir truk kontainer bernama Wahyudi berusia 36 tahun yang merupakan warga jalan Tamalalang kecepatan Tamalan, Raya, Makassar selama dalam insiden itu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!